Kalau dulu waktu kecil saya pikir yang membuat pertama senang itu mungkin poster-poster bioskop ya. Dekat rumah saya itu ada dua bioskop. Jadi setiap saya lewat situ, wah gambarnya kok bagus-bagus benar. Saya pikir itu mulanya saya menyukai gambar. Kemudian niru gitu. Saya tahun 98 itu, waktu itu pekerjaan saya sebenarnya hampir sudah diambil alih sama komputer. Karena airbrush, ilustrasi itu kan sangat mudah digarap di komputer ya. Jadi saya waktu itu kehabisan sudah nggak ada lagi pendapatan cari napokan. Akhirnya saya bekerja sebagai peternak ikan hias dulu, pernah. Nah, akhirnya saya itu juga ikan hiasnya nggak berhasil, mati semua. Tapi saya pikir bagus lah. Tiba-tiba jug-jug-jug-jug ada teman saya namanya Lugiono datang. Nih, apa itu? Undangan. Undangan dari mana? Alumni Sri Pameran. Wah, saya pikir wah bagus ini. Waktu itu ada dua lukisan saya. Waktu selama menjadi peternak ikan hias ini, karena banyak waktu yang terluang, ada dua lukisan saya yang saya selesaikan. Saya ikutkan itu pameran di Alumni Asri itu dan di koleksi orang. Waktu itu kita memang secara ekonomi sangat susah. Dan waktu itu hasil penjualan lukisan dua ini bisa untuk hidup satu tahun. Karena kita hidupnya sangat sederhana ya waktu itu. Bukan karena lukisannya mahal, enggak. Karena hidup kita memang sederhana, anak juga masih kecil. Saya pikir saya harus melukis, saya harus menghidupi saya dan istri saya dan anak saya dari lukisan. Dari sekarang. Jadi balik lagi saya ke cita-cita awal itu bahagia sekali. Itu sampai sekarang. Nah, kemudian ini ada pameran yang ke Amerika ini, yang rencana pameran ke Amerika, Tunggal ini. Saya pikir semacam mimpi jadi kenyataan ya buat saya. Karena saya mengidolakan Amerika ini, bahwa Amerika ini sumber dari asal-muasalnya pop art, dan juga asal-muasalnya seni kontemporer dunia, saya pikir. Jadi kalau pameran di sana, rasanya kok luar biasa. Luar biasa lah pokoknya. Saya senang memasukkan unsur-unsur kemanusiaan. Kadang-kadang politik, atau tentang sosial, bahkan tentang religi, macam-macam lah. Yang saya suka pengucapannya, ya seperti ini. Ada humornya, ada satirnya. Nah, di dalam realis memang saya menyukai ketepatan, presisi. Jadi saya suka juga detail. Karena saya pikir detail itu menunjukkan bahwa kita sungguh-sungguh mengerjakannya. Dan saya pikir measurement seseorang itu dalam craftsmanship, saya pikir bisa diukur dari cara dia membuat ketepatan. Banyak ininya lah, produk kontroversi, ada yang pro dan kontra gitu ya. Tapi saya pikir, saya tetap harus maju. Karena saya pikir orang-orang ini, orang-orang yang yang belum dihukum. Yang lolos dari hukuman di dunia. Saya tidak tahu mereka dihukum apa di langit sana. Tapi saya pikir, di dunia ini minimal di canvas saya dia harus dihukum. Sepuluh tahun dari sekarang itu saya kepengen punya harapan lah, punya sebuah galeri kecil atau museum kecil, private museum di mana saya menyimpan karya-karya saya yang dari seri-seri tertentu secara komplit. Di samping itu bisa pameran lebih sering lagi di tempat-tempat di luar Indonesia. Dan lebih dikenal orang.